Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rosni di Meoprapel Nah di video ini aku mau bikin tutorial migrasi aksi ke Ronin pakai HP So langsung saja bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Jangan lupa like, comment, and share Ini dia, check it out Oke pertama-tama kalian masuk ke Playstore dulu Ya lalu kita download yang namanya Kiwi Browser Yap ini dia kita install 47 MB doang Kita tunggu Oke ini dia udah terinstall Kita buka Ini dia tampilannya Sekarang kita tulis disini Kita pasang dulu metamasknya Meta Ini dia Kita pilih yang ini Yang metamask yo Lalu kita download Dan pilih Chrome And install metamask for Chrome Yap Kita Oke aku perbesar nih Ya kita Add To Chrome And oke Silahkan tunggu Oke ini dia telah terpasang Setelah sudah terpasang metamasknya Oke yang ini kita skip dulu Nanti sebentar kita lanjut Kembali lagi ke sini Kita tulis di Kita bikin Ronin aksi dulu Ini dia Ini dia Pilih di atas Dan kita Tambah ke Chrome Oke Yap Sudah terpasang Nah setelah itu Kita klik titik 3 di atas ini Lalu pilih extension Dan ini sudah aktif Ya Satu Sudah aktif Dua-duanya Next kita Oke Yap Sekarang kita masuk di metamask Kita klik dulu titik 3 di atas ini Kita scroll ke bawah Lalu klik metamask Oke next step Kita Ke sini Oke Nah disini kita akan Impor dompet Karena Kita mau migrasi ya Berarti aksinya Sudah ada di trash wallet Sebelumnya Sekarang kita impor Scroll ke bawah Dan Ya I click 7 Disini Ya Freshnya ini Berarti Kunci 12 nya Ditulis disini Dan Silahkan bikin Kata sandi baru kalian Yap Oke Ini dia Aku udah tulis Kunci 12 aku Dan juga Buat password Barunya Dan Kita import Oke Udah selesai Dan kita lewatin Nah ini tuh Nah ini tuh Adalah Akun Sekolah Raku Yang belum Migrasi Aksinya So kita next step Sekarang itu Kita masuk Sorry Kita klik Titik 3 ini Lalu Pilih ke Run in wallet And Yap Get started Yap Kita bikin Run in wallet Baru Karena ini Emang Baru Yuk Ini aku isi password dulu Oke Ini aku udah isi passwordnya Next Kita Create wallet Yap Ini udah ada Kunci 12 Ayo Kalau udah kayak gini Kita harus tulis Simpan Ya biar gak ilang Oke Kita Confirm Nah disini Kita tulis Nomor apa Disini kita tulis Kata kedua Kelima Ketujuh Dan Kesepuluh Oke Ini dia Sudah Your wallet Has been created Nah sekarang Kita akan Buka T baru Disini Kita tulis Aksi Infinity Yap Ini dia Langsung masuk ke Aksi Infinity.com Oke Setelah muncul Kita klik Ini Garis 3 Lalu kita More And klik Getting started Yap Waiting for Oke This open And kita scroll Again We looking for Dashboard Where is Dashboard Yap Ini dia We click Next Ya kita akan Diarahkan ke Tampilan ini Lalu kita Kita klik Logo Metamax Yang di atas Ini And See Scroll Yap Berikut Kita hubungkan Kita Sekali lagi Refresh Lalu kita Tanda tangan Yap Kita sign Dan Kita ke login Sini Yap This Kita udah Masuk ke Akun Lunasia Oke Sekarang kita Akan Nyambungin Ke Wallet Kita Oke Kita Attack Run in To Account Yap Yap Kalau udah muncul Kayak gini Kita Klik Titik 3 Lalu Kita Scroll Kebawah Dan Run in Wallet Diklik And See Akan muncul Seperti Lalu Kita Confirm Oke Move To Dashboard Again Yap Ini dia Udah Terdaftar Now Sekarang kita Akan Transfer To Run in Oke Kita Klik Ini Oops Sorry Kita Buka Metamax Yap Ini dia Kita Harus Tanda tangan Dulu Ke Metamax Setelah itu Kita Buka Run in Ya Dan Kita Confirm Oke Ini dia Lalu kita Oke Deh Si Migrasi Kalau udah Seperti ini Kita Tunggu Oke Semoga Videonya Bermanfaat Dan Sampai jumpa Di video Berikutnya Bye Assalamualaikum Wb Assalamualaikum Assalamualaikum